Kita ini hamba Allah ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak ngerti apapun kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Dan itu pasti sedikit. Di dalam ayat kursi bagaimana? Jadi kalau Allah tidak memberi petunjuk, belas saja tidak tahu apapun. Sedangkan Allah maha tahu segalanya. Mana jodoh terbaik, Allah yang tahu. Mana rejeki kita, Allah yang tahu. Mana solusi paling efektif, Allah yang tahu. Semua urusan diketahui oleh Allah. Sedangkan kita tidak tahu apa. Wallahu yaklamu wa'antum la'ca'lamu. Jadi kalau mau minta tolong ke Allah itu jangan sok tahu. Ya Rob, kalau bisa anak saya ke ITB lah. Karena kelihatannya itu paling cocok. Usahakanlah ya Allah, kan gampang bagimu. Kita tidak tahu buat anak kita paling cocok di mana. Benar? Makanya istikoroh. Walaupun satu pilihannya istikoroh. Karena yang satu ini juga belum tentu yang terbaik. Mau dilamar istikoroh. Walaupun satu yang melamarnya istikoroh. Karena kita tidak tahu seperti apa dia yang sesungguhnya. Allah maha tahu siang malamnya, aibnya, dosanya, bakatnya, karakternya, kebiasaannya. Maka biasakanlah minta tolong kepada Allah. Sebagaimana orang yang tidak tahu apapun minta kepada yang maha tahu. Ini gerbang pintu pertolongan Allah. Makanya jangan suka ngatur Allah. Ya Allah, sembuhkan saya besok. Emang bagus sembuh besok? Tolong lunasi hutang saya minggu depan ya Rob. Teman-teman saya aja gak pakai doa dilunasin olehmu. Kenapa saya doa udah dua minggu gak lunas-lunas? Minggu depan limit ya Allah. Limit. Belum tentu baik dilunasi. Mungkin selama ini tahajudnya ingin lunas utang. Bukan ingin mendekat ke Allah. Jodoh ya Allah. Engkau tahu sendiri kan tahun depan umur saya 40 tahun. Please ya Allah. Eh, saya pernah jadi saksi pernikahan. Bahwa umur itu tidak menghalangi jodoh, mempelai pria 76 tahun, mempelai wanita 66 tahun. Saya saksinya, saya saksi mempelai pria, Pak Anies Baswedan mempelai wanita. Saksi ini nyata, betapa jodoh itu tidak terhalang umur. Jelas? Kenapa saudara jadi bahagia? Kakek tenang, kek. Yang nyatakan umur siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah Allah terhalang oleh perbuatan Allah sendiri? Tidak. Tapi saya kurang cakep. Nah, ini sudah menghina ke Allah nih. Hidung saya pesek, bibir saya tebal. Justru itu yang eksotis dalam pandangan calonnya. Ada yang khusus nyari yang pesek, karena biasa lihat yang mancung jadi standar. Ini nih, mungil. Ini nih. Eh, yang ngatur jodoh itu Allah, mungkinkah wajah ini ciptaan siapa? Badan kita ciptaan siapa? Jawab, yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah takdir Allah terhalang oleh badan ciptaannya sendiri? Tidak mungkin. Kalau yang nikah yang cakep-cakep semua, lah kita siapa jodohnya? Buktinya kita yang pas-pasan ini juga, ada jodohnya yang sama-sama pas-pasan. Ya. Nah, kalau terlalu ngejomplang juga stres. Kita wajah pas-pasan. Istri cantik jelita misalkan. Ketika ketemu, itu si supir gak disuruh masuk. Aduh. Udah, terimalah hadirin. Jadi jangan suudan, jangan sok tau, ya. Halo? Nah, jadi optimis. Tenang. Ah, ini persaingan ketata. Teman-teman saya yang mau nyari jodoh, naksirnya sama sama perempuan ini. Dia pintar, ini gelarnya panjang, itu orang tuanya kaya, yang ini keren. Tenang. Dia gak akan ketukar. Wah, tapi dia perginya naik mobil, sedang motor saya jelek. Terima. Mau motor yang mana lagi, ya, ha? Yang ngebulak-balik hati, itu Allah. Bang, saya sebetulnya senang sekali abang bisa naik motor sederhana seperti ini. Cuman kelihatannya saya akan menikah dengan itu, tuh, bang. Ya, berarti bukan jodohnya. Kalau bukan jodoh, ya gak bisa dipaksakan. Lebih baik daripada siapa tuh? Yang pernah nikah, tidak punya apa-apa, sesudah nikah jadi sakit hati. Kamu ini bohong. Bohong apa, istriku? Tahu bokeh gini, saya gak akan nerima engkau. Saya kan tidak pernah bohong. Dari dulu juga sudah kukatakan, aku tidak punya apa-apa selain dirimu. Tapi engkau malah mengatakan, oh, so sweet gitu. Sudah ngaku bokeh, malah disebut sweet. Sekarang pas nikah, faktanya ada kecewa. Sudah, akui. Pokoknya, mau nyari kerja, mau nyari jodoh, mau ngambil keputusan, harus minta tolong ke Allah. Makin minta tolong, makin ditunjukin. Makin sok tahu, makin dibiarkan. Kayak masuk ke hutan, harus ngarep-ngarep diberikan tuntunan oleh pemilik hutan. Jadi efektif masuk hutannya. Kalau sombong masuk hutan sendiri, silakan rasakan penderitaannya. Gelisah sepanjang jalan, bingung, was-was, takut, cemas. Tapi kalau dituntun, naik coba, bandingkan. Orang ke hutan belantara, yang satu dituntun, yang satu enggak dituntun. Bahagia mana? Jawab. Efektif mana? Mana yang lebih aman? Yang gampang sampai yang mana? Gara-garanya apa? Gara-garanya pasrah. Wahai pemilik hutan, saya pasrahkan diri saya. Engkau lah yang memiliki hutan ini, yang tahu persis seluk beluk hutan belantara, dan engkau lah yang berjanji akan membimbing orang yang memasrahkan diri kepadamu. Saya pasrahkan diri ini untuk ditunjukin olehmu. Wahai pemilik hutan, beres urusan. Makan yang stres-stres mayang sok tahu. Jelas? Hah? Kenapa kita kok jalannya ke jalan yang licin? Tenang. Kita harus minum dulu. Kita menuju mata air. Beres. Kenapa kok jalannya nanjak begini? Di atas ada pohon nangka matang. Oh, beres. Kursu-kursu. Ah, apa itu? Tenang, itu babi hutan. Harus gimana? Babi hutan gak bisa belok, tinggal miring aja. Beres. Aum. Hah? Ada suara mengaum. Tenang, itu singa. Terus gimana? Singa raja hutan. Kita raja singa. Bu, ibu, jangan suka kebanyakan mikirin suami di mana, lagi apa. Capek sendiri. Mending ambil wudhu, sholat dua rokaat, titipkan ke Allah yang mahatau suami lagi apa di mana. Titip, ya Allah, saya seorang istri yang sudah engkau takdirkan menjadi pendampingnya. Hanya bisa mendoakan, karena engkau lah yang mahatau segala keadaan suamiku. Oh, diurus suami, bu. Yang tadinya mau ke diskotik, bisa masuk ke masjid. Pokoknya Allah kuasa terhadap apapun. Sepanjang kita yakin Allah yang mahatau. Jelas, hadirin? Jelas, hadirin?